Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terkhusus Bapak Ibu Guru P3K dan Honorare Berikut akan saya sampaikan 2 kabar penting Dari Kemendikbud yang disampaikan baru-baru ini Almana Bapak Ibu sekalian Sangat tidak sesuai dengan Apa yang kita harapkan Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini Saya mengundang Bapak Ibu sekalian Untuk menjadi sahabat profesi guru Dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Ini ada pernyataan Pak Nadiem Soal program 1 juta guru P3K Dikutip dari JPNN Menteri Pendidikan Kebudayaan Reset dan Teknologi Pak Nadiem Makarim mengeluarkan Pernyataan mengejutkan Soal program 1 juta pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Hal mana Pak Nadiem mengatakan dirinya Tidak pernah menjanjikan Akan mengangkat 1 juta guru honorare Menjadi aparatur sipil negara P3K Pantahan Pak Nadiem ini bermula Ketika anggota Komisi 10 DPR RI Pak El Nino M. Hussein Mempertanyakan pengadaan P3K Guru 2021 Yang hanya terakomodasi 293 ribu lebih Angka ini menurut beliau Jauh dari jumlah 1 juta P3K Guru Yang dijanjikan Pak Nadiem Selain itu terdapat 193 ribu lebih Guru honorare yang lurus pas inggrit Tanpa formasi P3K Bagaimana ini Mas Nadiem Ada banyak guru honorare merasa dibohongi Anda Kata Pak El Nino Saat rapat dengan Mendy Budistek Di hari Selasa kemarin Merespon hal tersebut Pak Nadiem pun langsung memberikan klarifikasi Ini pertanyaan Bapak dari Grontalo Kayaknya paling seru Makanya saya jawab duluan ujarnya Pak Nadiem mengatakan Akan setuju dengan pernyataan El Nino Kalau memang kata-katanya betul Namun Pak Nadiem merasa tidak pernah menjanjikan guru P3K Tidak ada satupun ucapannya yang menjanjikan satu guru P3K Pak Nadiem mengklaim Yang dijanjikan adalah Pemerintah punya cukup kapasitas anggaran sampai 1 juta P3K Tetapi harus lolos seleksi dan formasi 10-20 kali saya bilang Kalau cuma 20% yang lolos Ya cuma segitu dari 1 juta P3K ujarnya Begitu juga lanjut Pak Nadiem Kalau yang lulus dan lolos hanya 50% Sejumlah itu juga yang diangkat menjadi P3K Pak Nadiem menegaskan Hal itu dari awal terus diulang-ulang 10-15 kali Beliau pun mempersilahkan Pak El Nino Untuk melihat rekaman video Karena barangkali Belum hadir pada raker-raker sebelumnya Masalah P3K menurut Pak Nadiem Makarim Sangat sederhana Kalau berhasil memperjuangkan guru induk Dapat formasi yang lulus passing rate Bisa mendapatkan formasi Akan diprioritaskan Kemudian formasinya bisa ditentukan pusat Maka 80-90% masalah P3K guru bisa terselesaikan Namun tidak menutup peluang guru swasta juga Yang jelas kami prioritaskan dulu guru induk dan guru honor negeri Pungkasnya Lalu di kesempatan yang lain Bapak-Ibu sekalian Terungkap juga hal mana sebelumnya Komisi 10 DPR Desak gaji P3K guru masuk dan alokasi khusus Ini juga yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya Porum-porum guru honorer seluruh Indonesia Namun jawaban Kemendik Buristek ini Di luar dugaan Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah Untuk mengalihkan gaji pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja P3K guru Di dana alokasi khusus Menurut Ketua Komisi 10 DPR RI Pak Seyipul Huda Jika alokasinya masih di dana alokasi umum Bisa dipastikan akan banyak daerah Yang tidak mengusulkan formasi Ini ada banyak usulan masuk Salah satunya mengalihkan gaji P3K guru Kedak Kata Pak Seyipul Saat rapat dengan Mendy Buristek Keraguan itu terbukti Dengan usulan formasi P3K 2021 Yang hanya Rp506.000 lebih Selain itu lanjutnya Pengangkatan P3K guru tahap 1 dan 2 Tersendat-sendat Bari kepagian negara Sudah menerbitkan nomor induk P3K guru tahap 1 Sekitar 87% Sayangnya SKP 3K yang sudah dicetak Pemda Di bawah 40% Itu data BKN 11 April Jadi keraguan daerah ini berdampak pada nasib guru honorer Mereka belum bisa merasakan sebagai P3K ucapnya Menangkapi permintaan COVID-10 Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendiri Buristek Pak Iwan Syahril Mengungkapkan Untuk gaji P3K tidak bisa masuk DAK Sebab DAK sifatnya spesifik Sebaliknya DAU sifatnya umum Dan merupakan belanja rutin Sesuai penjelasan Kementerian Keuangan Gaji P3K itu merupakan belanja rutin Sehingga harus dimasukkan dalam dana alokasi umum terangnya Kalau daerah masih raga soal gaji Lanjutnya Sangat tidak beralasan Sebab Kementerian Keuangan Sudah melayangkan surat kepada masing-masing instansi Pada 13 Desember 2021 Lengkap dengan alokasi gaji P3K Begitu pula Kementerian Dalam Negeri Yang meminta masing-masing Pemda Mengalokasikan gaji P3K di APBD Nah inilah Bapak Ibu sekalian Dua pernyataan Yang merupakan jawaban Atas Usulan barangkali Yang disampaikan oleh rekan-rekan Salah satunya adalah Agar menghindari Ketersendatan Penggajian Dan penyerahan SK Di daerah Sebelumnya Diusulkan untuk gaji P3K Dialokasikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh